Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Setelah jumpa pemirsa bagaimana kabar anda? Di akhir-akhir ini di media sosial, di jagat media sosial Banyak informasi yang mengeluhkan para petani tembakau Dengan turunnya atau anjloknya harga tembakau Di banyak sisi di Indonesia Tentu ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Ataupun institusi terkait bagaimana bisa ini menjadi normal kembali Atau solusi yang tepat bagi petani tembakau Di studio kita telah hadir salah satu petani tembakau Yang berasal dari Magelang, Bapak Zainal Abidin Kita akan ngobrol kenapa harga tembakau bisa anjlok Dan seperti apa solusi ke depannya Untuk para petani tembakau dan juga untuk solusi bagi ke depannya Saya Putri Ahmad Dhani, tolong normalkan regombako Inilah Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Bangga Magelang berikan solusi Ruang rembuknya Wong Magelang Merumuskan visi di Magelang TV Hanya di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang Ya Pak Pirsa, tolong normalnor regombako Ini mungkin menjadi salah satu jeritan bagi para petani ya Sebelum kita ngobrol lebih lanjut Pak Zainal Abidin bagaimana kondisinya hari ini? Sehat nge? Alhamdulillah sehat Mbak Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di studio Magelang TV Bisa cerita Pak Zainal, kondisi tembakau saat ini Kalau boleh tahu Pak Zainal ini sudah menjadi petani tembakau berapa lama? Sekitar menjadi petani tembakau sekitar 20 tahun 20 tahun menjadi petani tembakau Sudah mengalami dinamika naik turunnya harga tembakau tentu saja Tapi ini ada yang berbeda Untuk tahun-tahun sebelumnya harga tembakau ini normal Dan bahkan bisa dikatakan sebagai harga emas Tanaman emas begitu ya Pak ya Banyak orang mengatakan tembakau ini adalah tanaman emas Tapi tidak terjadi di tahun ini Silakan Pak Zainal Jadi harga tembakau di tahun ini sangat menurun lah Mbak Mungkin kalau fakturnya nggak tahu apa alam atau ini karena pandemi nggak tahu Kami sebagai pakil pertani cuma kok harga tembakau jauh menurun Jadi bagi para petani sakitlah Sakitlah harga tembakau kok bisa jadi menurun Bagaimana kondisi petani tembakau saat ini Pak? Teman-teman Pak Zainal Abidin dan juga Pak Zainal sendiri? Ya kalau teman-teman sama saja Pak Itu harga tembakau kan Menurun Jadi ya sama saja mengeluh lah Sudah sayurnya nggak bagus Ditanam di tembakau tembakau nggak bagus kan jadi petani susah Baik, 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 baik Padahal semua seperti biasa ya Pak Maksudnya dari tembakaunya sendiri normal Semuanya normal seperti tahun lalu Tetapi ada yang berbeda dengan tahun ini Adakah pengalaman juga yang pernah dialami Pak Zainal Ataupun teman-teman lainnya mungkin Seperti situasi saat ini anjeluknya harga tembakau? Ya mungkin kalau musim tahun atau tahun yang belakang itu Ya ada tapi nggak sederastis ini kejolaknya Pak Oke Jadi selama 20 tahun menjadi petani tembakau Mungkin ini yang paling drastis Paling drastis yang paling parah Kalau menurut Pak Zainal sendiri Karena belum diketahui apakah ini faktor alam Ataukah karena pandemi Tapi sebelumnya yang membeli atau pihak konsumen itu dari mana saja sih Bapak? Kalau tembakau itu kan khususnya yang membutuhkan cuma pabrik rokok Betul Jadi kalau Biasanya sudah ada kontrak atau sejenisnya mungkin? Ya nggak, kalau tembakau itu nggak ada kontraan ya Istilahnya cuma itu dari petani nanti dibeli sama Pabrik ya? Breder lah istilahnya Kalau breder kan wangil dari pabrik Betul, betul, betul Lalu apa yang terjadi saat ini? Ya itu harganya kok turun sekali Dan istilahnya harga turun Sedangkan Pembeliannya nggak maksimal Nggak maksimal itu gini ya Seumpama tahun kemarin itu belinya 90 keranjang Ini cuma contoh ya Mbak Kalau sekarang cuma Mungkin 60-70 persennya Berarti kan cuma 60 keranjang Atau 70 keranjang kan menurun Sudah harganya menurun Kok jumlahnya juga menurun gitu Oke Jadi disamping harga anjlok Ternyata pembelian juga tidak maksimal Banyak dikeluhkan tentu saja Bukan hanya Pak Zainal Tetapi juga petani-petani tembakau lainnya Lalu apa kemudian solusi yang dilakukan Pak Zainal Dan petani tembakau lainnya Rode harus terus berputar ya Pak ya Iya, kalau mungkin Mbak Ini di sosmed juga sudah ada Pohon-pohon tembakau yang Petani itu sudah putus asa Betul Banyak yang Itu loh Istilahnya kalau Wawang tani Wawang tani dibabat Di babat itu di Istilahnya Bahasa Indonesia apa ya Belum Belum Waktunya Sudah waktunya Terus dipangkas gitu Enggak mau dipanen Tekor enggak usah dipanen Tidak usah Dibangkas dirusak Oke, oke Paham, paham Paham Kan banyak yang disesat Yang gitu Itu kan Bentuk keputus asaan Petani Betul, betul Sebenarnya memang Tidak hanya terjadi di Magelang Hampir di seluruh Indonesia Saya rasa banyak sekali di media sosial Dan juga pemberitaan bagaimana kondisi Para petani tembakau Selain pengerusakan Pengerusakan dan juga Ini adalah bentuk protes sebenarnya ya Pak ya Bentuk protes Dan Keputus asaan Para petani tembakau gitu Kalau Pak Zainal Abidin sendiri Selain menjadi petani tembakau Adakah aktivitas lain yang saat ini dilakukan? Ya kalau saya kan cuma tani Mbak Tani terus Ya kalau tani itu kan Musim sayur ya sayur Kalau musim mau tanam tembakau Ya tanam tembakau Cuma gitu kan Terlainya kalau tanam itu Baik Kalau nggak ada kerjaan Ya cuma buruh Baik Kan cuma buruh Ada buruh apa ya Untuk mencukupi keluarga Ya nggak apa-apalah setelahnya Oke Jadi memang Petani ya Bergantung memang dari hasil Iya Hasil taninya gitu Pak Zainal kalau boleh tahu Turunnya itu seberapa anjlok sih? Harga normal biasanya di tahun lalu berapa? Lalu sekarang berapa? Tahun lalu itu 6.000 6.500 Oke Itu yang 6.500 Itu per Per kilo Oke Kalau sekarang Bisa 2.500 Bisa 3.000 Bisa 3.500 Istilahnya Menurut Barangnya Istilahnya Melihat kondisi Kondisi Barang Oke Seperti baju kan ada tingkatannya Cuma gitu Bagaimana kualitasnya Kualitasnya Oke Jadi harganya memang Drastis Sangat drastis Turun sekali Lalu Ketika ini merugi Sangat merugi Lalu apa yang dilakukan Pak? Ya kalau petani kan cuma pasrah Nggak bisa apa-apa Kalau tembaku kan sudah Nggak bisa apa-apa Seperti sayur lah Contohnya sayur Karena ada masanya Dimana dia segar Kemudian layu Dan tidak bisa digunakan lagi Nanti kalau sampai Musim penghujan Kan Nggak bisa apa-apa Kalau tembaku Oke Harus Mau nggak mau Harus Rusak Istilahnya Harus dipanen Atau Buat lemen Iya Karena untuk Proses tanaman yang lainnya Kita kembali lagi ngobrol sama Pak Zainal Abidin Berikut ini ada salah satu tayangan Dari tim bersama Pak Zainal Abidin Di Dusun Kelopo Kecamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Berikut pelikutan selengkapnya Petani tembakau di Desa Kelopo Kejamatan Tegal Rejo Kabupaten Magelang Jawa Tengah Mengeluhkan turunnya harga tembakau Jika sebelumnya harga tembakau Tembus sekitar Rp6.500.000 Hingga Rp7.000 per kilogram Kini harga tembakau Anjelok Hingga 40% Salah satu petani tembakau Jainal Abidin Saat ditemui di lokasi Menceritakan bahwa pandemi Mengakibatkan banyak kerugian Di segala sektor Meski demikian Zainal juga menuturkan Bahwa turunnya harga tembakau Masih belum diketahui Pasti penyebabnya Apakah karena pandemi Atau faktor alam Atas kondisi tersebut Petani tembakau Ditegal Rejo Mengaku bingung Mengatasi nasib Para petani Dan buruh tembakau Saat ini Ya kalau Jadi petani tembakau Itu sejak saya Lulus SMA lah Misalnya jadi petani tembakau Langsung Sudah lulus SMA Kan terjun Jadi petani tembakau Ya kalau Keluh kesahnya itu Kalau harganya murah Harga murahnya Terus cuaca Enggak mendukung Pasti harga tembakau Enggak Istilahnya Enggak tinggi Sekitar Rp4.000 Rp3.500.000 Sampai Rp4.000.000 Per kilo Kalau dari petani Mungkin Itu cuma Cuma kira-kira Itu apa Faktor Kalau sekarang kan Istilahnya Corona Apa Alamnya Yang gak mendukung Ada Kemarut Tapi ada hujannya Apa Yang lainnya Enggak tahu Faktornya Kalau petani Enggak tahu Topong Itu yang menentukan Pabrik Kalau petani Petani kan Produksi Cuma menanam Ya Bisa Nanti yang menerima Bisa jarum Bisa Pabrik rokok Budang karam Dan pabrik Rokok yang lain Bisa sampurna Bisa hisam Nanti yang butuh Yang mana Ya Kalau petani Itu cuma Dibuat Seroto Mbak Dibuat Seroto Istilahnya Itu Disunduk Dikeringkan Tapi masih Berupa daun Enggak dirajang Ini kan Namanya Rajangan Kalau disunduk Itu Masih Bentuk daun Itu Namanya Dibuat Seroto Ya itu Nanti Nantinya Ke pabrik Tapi kan Itu cuma Bisa Nalanginya Kalau Petani Bisa Apa itu Bisa 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 Kalau Petani Terbapuran Saat ini Sahaganya Enggak Ya Istilahnya Sudah Tajuan Murah Kemurahan Tidak Tidak Nanya Kalau Tani Kan Mengelum Nah Kalau Bisa Itu Ya Tolong Tani Itu Tani Bisa Bisa Biar Hari Bisa Tani Bisa Sait Sait Harapannya Bisa Ya Yang Di Biar Itu Istilahnya Dari Pemerintah Yang Biasanya Sama Papi Harapannya Pemerintah Membantu Petani Biar Nanti Sama Papi Itu Tidak Kalau Petani Merepon Saksinya Petani Terus Sanya Petani Biar Tau sub indo by broth3rmax selamat menikmati ini memang sangat dikeluhkan dan tentu saja bagi institusi terkait harus paham betul dengan kondisi ini dan Pak tadi cerita bagaimana tantangan-tantangan menjadi petani tembakau selain saat ini turun atau anjlok harga tembakau kemudian ada tantangan-tantangan yaitu dimana musim musim hujan atau apa istilahnya ya tantangan alam begitu ya Pak silahkan diceritakan ya kalau jadi petani tembako itu kan pakai musim kalau musimnya penghujan ya ya kurang bagus lah tapi ya harga kan enggak kalau bisa itu enggak separah sekarang oke jadi memang ada kondisi-kondisi dimana itu di luar perkiraan petani juga ya Bapak tapi kalau dari tanah atau dataran tinggi dataran rendah itu juga ada pilihan sendiri ya Pak tidak semua tempatan itu saja bisa iya kalau tanam kalau tanam tembakau itu kan ada anu istilahnya ada daerah-daerah sendiri daerah pegunungan daerah dataran rendah itu kan cuma berapa persen tapi kalau daerah saya kan ada daerah tembakau khusus kegunungan seperti temanggung itu kan daerah pegunungan biasa musim tanam tembakau tanam tembakau betul-betul Bapak ada kabar dari teman-teman petani tembakau di daerah lain mungkin dari tembanggung atau dari wilayah lain yang mengeluhkan hal yang sama sama saja mbak dari teman-teman temanggung itu ya seperti yang tadi saya ceritakan harganya juga harganya sama saja Terus banyak kalau tani ada yang tadi saya enggak panen lalu di isai di dirobohkan lah dirusaklah kalau yang lain mungkin bakar regen atau atau apa itu kan mungkin keputusasaan betul-betul tapi sebenarnya Pak meskipun di kondisi pandemi saya rasa ya para perokok masih aktif merokok dan juga saya rasa kegiatan kegiatan dalam memproduksi rokok ini masih normal ya kalau itu kalau apa ya istilahnya ini dari adanya pandemi terus pabrik menurun omset atau produksi kami sendiri enggak tahu cuma kami kami kan cuma produksi petani yang kami tahu kan kok harganya turun gitu enggak kalau produknya turun apa omsetnya turun itu yang menjadi faktor itu kan enggak tahu kami yang cuma tahu kan kami selaku petani kok harga kok bisa gini kan gitu cuma gitu yang kami tahu kalau faktor-faktor lain kami enggak tahu siapa yang menurut Pak Zainal paling bertanggung jawab atau harus bertanggung jawab untuk menormalkan kembali atau menaikkan harga tembakau ya kalau kalau saya ini kan jadi petani dan mungkin ini acara ini bisa mewakili keluh kesah petani lah amin bukannya hanya tembako tapi sayur juga mbak mas-mas mungkin betul-betul tahu hancur semua tani mau nanam sudah bingung mau beli lemen mau beli pupuk benih-benih sakit sekali betul ini cuma bisa bertahan hidup kalau tani bisa bertahan hidup dan juga melakukan semua karena roda kehidupan harus memang itu bentuk pekerjaannya betul ya tadi cuma bisa bertahan lah ya baik kami kan sebagai rakyat cuma minta cuma minta semua kalangan yang di atas ya enggak cuma pemerintah ya semualah istilahnya wajib Pak rakyat itu cuman ya sebagai rakyat betul ada yang memikirkan tolong petani itu petani kan bukan tembako sendiri betul sayur apa-apa itu ya tolong itu juga bagian dari itu kan rentetan kalau tembako kan dari sayur nanti tanemi tembako kan gitu itu runtuhkan kalau sayur sudah hancur tembako hancur rakyat mau gimana petani gimana ekonomi kan hancur Mbak betul-betul padahal kehidupan bisa normal itu kalau Indonesia kan agraris ya petani betul kalau petani hancur mau gimana ekonominya padahal sebenarnya kalau dari sektor sektor pangan ini harusnya bisa stabil ya Pak ya karena sektor pangan sayur-mayur segala macam harusnya bisa stabil gitu lalu Pak adakah keluhan lain yang dirasakan saat ini saya rasa ketika masa pandemi pemerintah juga beberapa kali ada bantuan saya tidak tahu apakah pernah bantuan itu turun ke bapak lalu bantuan seperti apa ya kalau sebagai orang desa dan saya bagi masyarakat kecil kan bantuan itu ada walaupun ya beras atau uang itu kan ya sama seperti masyarakat yang lain dalam bentuk yang support pertanian Pak maksud saya saya mungkin menerima atau saya belum menerima yang belum atau memang belum ada ya kalaupun belum ada saya mungkin harus saya pribadi belum menerima lah Mbak Oke mungkin teman yang lain ada yang ngerima ya enggak tahu saya tapi saya saya pribadi belum menerima yang dari bentuk pertanian gitu Oke jadi sebenarnya itu sangat dibutuhkan ya Pak ya bantuan dalam bentuk pertanian misalkan pupuk atau apa untuk support karena harga kan anjlok ya petani juga mengeluhkan bagaimana harus terus memproduksi harus bertani setiap harinya apa saja Pak kira-kira yang diperlukan atau butuh bantuan dari pemerintah atau kalangan relawan terkait untuk membantu para petani ya kalau saat ini kan tani cuma butuh itu mbak istilahnya ada mungkin bantuannya itu bisa pupuk atau obat atau benih gitu lah biar petani itu semangat walaupun nanti harga-harga mungkin turun tahun pas panen ya tapi kalau sudah ada bantuan kan enggak usah beli pupuk masih ada semangat ya masih bertani lagi ya udah dikasih benih kan berapa persen sudah yang menolong betul daripada harus mikir sendiri pupuk sendiri benih sendiri merugi ya sudah buat apa itu lalahan untuk tanam jenis kan Oke kalau biaya mengeluarkan satu persen mungkin kalau ada bantuan-bantuan itu itu kan buat teman-teman meringankan walaupun cuma enggak enggak semua cuma dapat 25 persen atau berapa sudah membantu Iya nah kalau secara-cara pribadi saya belum menerima baik mungkin teman-teman sudah menerima yang lain enggak mau itu ya banyak lah berjadahnya perjadah kan lain-lain beda-beda nanti kita ngobrol lagi bersama Pak Zainal Abidin masih dengan tema Tolong Nur Manor Gombaku sesaat lagi ya pemirsa ada masih bersama kami di Bangga Magelang ruang rebuknya Wong Magelang dan untuk Anda yang tertarik mengoleksi lukisan indah yang berada di samping saya atau di belakang Pak Zainal Abidin ini ini adalah lukisan dari sang maestro Isting Medi yang berasal dari Borobudur jika Anda tertarik bisa menghubungi Magelang TV atau langsung datang ke studio art Isting Medi kita masih ngobrol sama Pak Zainal Abidin kalau tadi terkait memang dengan adanya pandemi pemerintah mencoba membantu masyarakatnya ya dengan bantuan-bantuan tapi bantuan seperti apa dan apakah itu memang langsung menyentuh pada kebutuhan para masyarakat kita sendiri tapi tidak tahu ya seperti apa pendistribusiannya dan salah satunya Pak Zainal tadi sudah menceritakan hingga saat ini Pak Zainal masih belum mendapatkan bantuan dalam bentuk pertanian ya bantuan pertanian begitu pupuk ataupun bibit ataupun lain sebagainya mau dilanjutkan lagi Pak untuk bantuan pemerintah silahkan ya cuma itulah istilahnya kalau kami sebagai rakyat ya cuma minta petani diperhatikan kalau ini sudah hancur semua sayuran hancur lalu tembako hancur tani nggak bisa bangkit betul mungkin cuma kami meminta cuma meminta kami kan dari itu video itu kan ya terima kasih ini ada ada yang meliput mungkin biar semua tahu itu bentuk keputusasaan bentuk keputusasaan petani biar ada keseriusan keseriusan pemerintah ya dalam menangani semua pihak itu membantu petani istilahnya Indonesia ini kan petani Mbak betul-betul kalau sektor tani nggak diperhatikan kau kasihan betul mau kemana gitu jangan sampai kita impor makanan bahkan karena negara kita negara agraris jangan sampai itu harus bisa memenuhi kebutuhan Indonesia sendiri selain pemerintah mungkin juga instansi instansi terkait ya Bapak ya mungkin para pabrik rokok juga perlu memperhatikan khusus mungkin lain waktu kita bisa ngundang salah satu pabrik rokok kenapa ini bisa gini ya Pak ya agar tahu selain itu Pak Zainalabidin ada yang mau disampaikan mungkin kepada para petani-petani atau buruh tani yang saat ini mengalami kesulitan sebenarnya bukan hanya petani tebakau ya Bapak ya kami sebagai petani dan khususnya mewakili teman-teman itu ya cuma Hai kita jangan pasrah lah kalau kita punya orang punya agama kita terserah saja pada yang kuasa kita kita cuma cuma minta maaf ya Pak nggak apa-apa kita percaya pada Tuhan nggak mungkin kita akan mati kelabar tapi ya kalau hasil tadi ini kan kasihan cuma gitu betul 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 sebagai kami sebagai orang itu Pak menyukupi keluarga kan ya susah betul 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 cuma ya kalau punya kami punya Tuhan punya agama yakin-yakin kalau nggak nggak mungkin mati kelabaran itu nggak mungkin tapi kalau susah kan kasihan Pak mau mesjahterakan keluarga kan ya kasihan cuma gitu betul 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 kami cuma yakin pada Tuhan nggak mungkin kami mati kelabaran tapi kalau mau mesjahterakan keluarga kan ya Hai ya nanti-nanti lah istilahnya gitu karena cukup untuk makan dulu aja udah makasih kalau terus berlanjut gini udah sayur nggak baik harganya nggak bagus terus ini ditembako nggak bagus kan masih nanti nanam masih berapa bulan lagi panen kan cuma bertahan betul 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 saya sangat percaya seperti apa yang diyakini Pak Zainal Abidin bahwa ini semua akan berlalu karena kita orang yang percaya bahwa Allah akan membantu dimanapun itu Tuhan akan membantu jalannya semua terima kasih banyak Pak Zainal Abidin sudah berbagi bersama kami terakhir mungkin ada mau disampaikan yang pada pemerintah atau instansi terkait untuk membantu Pak Zainal saya terima kasih sama ini Magelang TV ya terima kasih ya mungkin ini saya mewakili petani lah bukannya saya pribadi bukan mungkin keluh saya keluh sah saya itu sama petani semua sama saya mewakili dan mengucapkan terima kasih pada Magelang TV mungkin ini biar semua orang tahu betapa sakitnya petani saat ini lalu semua instansi itu lebih serius lah memperhatikan petani terima kasih banyak Pak Zainal sehat selalu dan doa kita bersama semoga harga tembakau normal kembali apapun naik seperti sediakan itu tadi pemirsa obrolan bersama Pak Zainal Abidin petani tembakau dan tentu saja apa yang disampaikan menjadi perhatian kita bersama untuk mengulurkan petani tembakau dan membantu para petani tembakau dan juga khususnya bagi pemerintah atau instansi memang ini tak mudah tetapi kalau kita lakukan dengan bersama saya beri ramadhan ini sama Jumlah hanya di Bangga Magelang ruang rembuknya Wong Magelang terima kasih